Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di komentar Youtube saya Ternyata Youtube Gus AA ini Channel Tanda Tanya Politik ini Mempunyai peringkat, ranking pertama Channel yang sangat dibenci oleh para tadun Aduh, Alhamdulillah, musti Dapat ranking pertama bro Konten Youtube yang sangat dibenci oleh para tadun Tapi sampai sekarang Sejak 5 tahun yang lalu Saya tantang mereka debat tentang hilafah Gak ada satupun yang berani Saya sudah katakan Saya ini Kadun Buster Bapak Ibu hadirin pemuda-pemuda sebangsa setanah air Saya ini Kadun Buster Jadi kalau dipilang ada yang namanya Ghost Buster Kalau saya Kadun Buster Pembunuh para Kadun Ya, gimana Mau ngomongnya ya Memang itu apa adanya Kadun ini orang-orang yang Apa bu? Sudah sering saya katakan nih Kadun ini orang-orang yang Innahu kana zoluman Ya, mantap Nanti sudah pada hafal Belajar agama itu gak usah banyak-banyak Nanti kalau kebanyakan muntah Gak bisa terserap Seperti kita makan Makanlah sebelum lapar Berhentilah sebelum kenyang Makan sepertiganya Sepertiganya lagi buat minum Sepertiganya lagi buat bernapas Jadi balance Tubuh kita ini sehat Karena kita ini teratur dalam mengatur porsi makan Begitu pula dengan agama Alon-alon asal kelakon Gak usah banyak hafal Sampai 6.666 ayat Yang dituntut oleh agama Bukan menghapal Tetapi mengamalkan Ayat demi ayat Amalkanlah satu ayat Satu ayat Satu ayat Lama-lama Jadi bukit Hapalannya banyak Amalannya banyak Ini yang diinginkan oleh Ini yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ibu bapak hadirin Pemuda-pemudi Sebangsa Setanah ayat Dimanapun kalian berada Jadi jelas bro Kita sangat prihati Banyak ulama-ulama Yang salah kaprah Sehingga kaprahnya salah Saya bertindak bukan sebagai ustad Saya bertindak bukan sebagai ulama Saya bertindak sebagai profesor Matematika Dalam surat al-ikhlas Sudah dijelaskan Kul huwa allahu ahad Allah itu Tuhan yang satu Satu dalam jadnya Satu dalam sifatnya Satu dalam perbuatan Ustaz tolong dijelaskan Apa itu satu dalam jadnya Satu dalam sifatnya Dan satu dalam perbuatannya Satu dalam jadnya Jad Allah memang cuma ada satu La ilaha illallah Dia ada Tuhan Selain Allah 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 bukan manusia Tapi manusia Ciptaan Allah Mustahil Ciptaan sama dengan manusia Karena ternyata Tukang kayu yang menciptakan meja Wujudnya bentuknya Rupanya beda Dengan meja itu sendiri Begitu pula Allah Sangat mustahil Allah adalah manusia Dan sangat mustahil Manusia adalah Allah Allah adalah Allah Manusia adalah manusia Wujud Allah Cuma ada satu La ilaha illallah Satu dalam sifatnya Yang maha pengasih Hanya Allah Yang maha penyayang Hanya Allah Yang maha besar Hanya Allah Allah itu Yang maha Maha dan maha Allah Karena maha segalanya Allah menjadi tempat Bergantung semua mahluk Lalu satu Dalam perbuatannya Kun paya kun Kalau Allah mau Jadi maka jadilah Contoh Waktu kemarin Pilpres Bapak ibu hadirin Pengudas Pengudas Bangsa Setanah air Tahu apa itu Pilpres Pemilihan presiden 2019 Itu oleh Golongan 02 Di prediksi Jokowi ini Kalah Karena mereka Melakukan Sufei sendiri Melalui grup-grup Di WA Jadi kalau grup-grup WA itu Nomor telepon Sudah pasti Kesem Disana akan terlihat Orang yang anti Dengan orang yang pro Dan ini sangat Masih Orang-orang 02 Para penukung Hilafah Sudah yakin Dan meyakinkan Bahwa Prabowo Ini akan menang Melihat Bukan lagi Surpay Ini adalah Pengumpulan KTP secara Masih Secara besar-besaran Sehingga Suara 02 Bisa dihitung Dengan mudah Bisa diprediksi Dengan mudah Dimana angka Melesetnya Sangat kecil Tapi apa Yang terjadi Innal munafiqina Yukhadi Unallaha Wahhu Khadi Sesungguhnya Orang-orang Munafi Yang menghalalkan Segala cara Untuk mencapai tujuannya Tebar gibah Fitnah Tebar kebencian Tebar kebohongan Tebar kebodohan Tebar ketolakan Hendak menipu Allah Lalu Allah Balas tipuan mereka Allah melaknat Orang-orang yang jahat Yang hatinya jahat Yang pemikirannya jahat Yang risahnya jahat Yang perbuatannya jahat Kun fayakun Terjadi Maka terjadi Yang benar saja Mu'jidah terjadi Di tanggal 17 April 2019 Para penjahat Dipuat Pengong Kayak Bagong Ibu bapak Hadirin Pemuda Pemudik Sebangsa Setanah air Jadi Hidup ini Sebetulnya Sudah ada aturannya Allah yang menciptakan Kehidupan Lalu Allah Memberikan petunjuknya Buku petunjuknya Seperti halnya Kita Beli handphone Di pabrik Pabrik yang menciptakan Handphonenya Maka pabrik pula Yang memberikan Buku petunjuknya Allah pun demikian Allah menciptakan Kehidupan ini Allah menciptakan Manusia ini Lalu Allah yang menciptakan Buku petunjuknya Orang-orang yang beriman Sembahlah Beribadahlah Taatlah kepada Tuhan Yang telah menciptakan Dan orang-orang Seburumu Agar kamu semua Menjadi orang-orang Yang bertakma Yang bahagia Hidup di dunia Dan bahagia Hidup di akhir Allah yang menciptakan Manusia Lalu Allah menurunkan Buku petunjuknya Apa itu Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Syahrul Ramadan Alladhi unjila Fihi Al-Quran Hudalinas Di bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran Sebagai petunjuk Bagi manusia Allah menciptakan Manusia Allah pula Yang memberikan Menurunkan Petunjuknya Jadi Al-Quran ini Bukan petunjuk Bagi orang Islam Bukan petunjuk Bagi orang Arab Bukan petunjuk Bagi orang Indonesia Bukan petunjuk Bagi orang Brunei Tetapi Al-Quran ini Adalah petunjuk Bagi manusia Maka yang namanya manusia Silahkan Bacalah Al-Quran ini Tidak mungkin kalian Membaca Al-Quran ini Disebut menistakan Agama Islam Karena Al-Quran Bukan milik orang Islam Al-Quran milik Seluruh umat manusia Makanya saya terheran-heran Kemarin Ketika Ahok Cuma ngomong Al-Maidah 51 Dituduh Menistakan Agama Islam Aneh Mas Bro Cuma ngomong Al-Maidah 51 Kok dituduh Dipitnah Menistakan Agama Islam Di sebelah mana Anak Bro Sehan gurusnya Para ulama saat itu Berani mengatakan Mana yang baik Mana yang jahat Tetapi aneh Mas Bro Katanya mereka Ulama-ulama yang berilmu tinggi Terdiam Malah yang aneh pula Mendukung Untuk menjahati Ahok Untuk mengkriminalisasi Ahok Untuk meninjarakan Ahok Bahkan untuk membunuh Ahok Allah melaknat Orang-orang yang jahat Ketika itu Siapa yang muncul Yang berteriak Yang berkuar-kuar Nih Gus A'a Ribuan orang Mau bunuh saya Jutaan orang Yang bully saya Saya hadapi Satu persatu Debat di grup-grup Facebook Saya debat Satu persatu Setelah jam 3 pagi Sampai jam 3 pagi lagi Setelah jam 5 sore Sampai jam 5 sore lagi Sehingga mereka Lambat laun Tersadarkan Dan kini Berbalik arah Mendukung usaha Karena saya merasa yakin Kalau donat Itu donat Makanan Kalau tai kambing Ya tai kambing Gak bisa tai kambing disebut donat Ataupun donat disebut tai kambing Artinya kebenaran itu Tidak bisa dicampurkan Dengan kejahatan Kebenaran punya ciri-ciri Kejahatan pun punya ciri-ciri Disitulah saya Berhasil menampilkan Bahwa perbuatan mereka Menistakan Ahok itu Adalah sebuah Kejahatan yang nyata Adalah sebuah Perbuatan yang mengundang Murka Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kini orang-orangnya Sudah terbukti Mas Bro Dia tidak pernah takut Dengan orang-orang yang Ulamanya katanya berilmu tinggi Dia tidak takut Dengan Uwas Dengan Uwas Dengan A'agim Dengan Habib Rijik Habib Bahar Majelis Pulama Indonesia Orang-orang hati FI PKS Yang saya takutkan itu Maliki Yaumidin Allah itu Hakim di hari akhirat nanti Di sidang akhirat nanti Orang yang berbuat baik Akan dibalaskan dengan kebaikan Orang yang berbuat jahat Akan dibalaskan dengan kejahatan Ini yang saya takutkan Makanya kepada A'agim Ustadz Somad Uwas Uwah Ulama-ulama NU IHTI EPI PKS Sadarlah Kalian ini beberapa terakhir Berada dalam jalan yang sesak Kalian berada dalam jalan yang salah Kalian berada dalam jalan setan Jalan Iblis Wa'idhkulna lil malayikat isjudul Li'adama fasajadu illa Iblis Aba wastaqbaru wakana minal kafirin Iblis dilaknat oleh Allah Karena kesombongannya Dan kekafirannya Kafir artinya tidak taat Sudah tidak taat Sombong Akhirnya Allah jengkel Dikusilah Iblis dari surga Makanya kalian Seperti Ustadz Aki Ustadz Somad Uwas-Uwas dan lain sebagainya Habib Riji Jangan sombong mas bro Semua akan dipertanggungjawabkan Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Karena yang namanya Kamera akhirat itu Lebih dahsyat Lebih canggih Daripada kamera dunia Kamera dunia Yang dilihat Paling cuma jasa doa Tetapi yang namanya Kamera atau CCTV Akhirat Itu tembus sampai hati Apa yang terdetak di hatimu Allah pasti tahu Apa yang terdetak di hatimu CCTV Akhirat Pasti merekamnya Yang baik akan dibalas dengan kebaikan Yaitu surga Yang jahat akan dibalas dengan kejahatan Yaitu neraka Silahkan pilih Hidup ini adalah pilihan Agama hanyalah pertunjuk Untuk menuntung pertunjukan kepada kita Menunjukkan kepada kita Ini yang baik Ini yang jahat Semuanya terserah anda Sesungguhnya manusia itu Selalu berada dalam Kerugian Kecuali orang-orang yang beriman Dan berbuat baik Saling menasihati dalam kebaikan Saling menasihati dalam kesabaran Jikalau saya masuk surga Saya ingin kalian pun masuk surga Itulah inti dari dakwah saya Di tanda tanya politik Channel yang paling gila Dan semakin asik Bila hilang topik kualitaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh